Disrupsi, diprediksi dapat menggilas manusia jika sejumlah pekerjaan digantikan robot dan dapat dikendalikan secara otomatis. Lalu apa respons pemerintah dan perguruan tinggi untuk menghadapinya? Segmen ini sekaligus menutup in-depth kali ini. Saya Rudian Danu, sampai jumpa di episode mendatang. Disrupsi adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kepala Bapenas, Bambang Brojonegoro menegaskan 50 juta peluang kerja terancam hilang jika manusia digantikan robot dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini adalah kepungan teknologi yang serba disruptif. Sejumlah penanda revolusi industri, generasi keempat. Ya, ini bom waktu. Kalau perguruan tinggi tidak merespons. Karena ada tiga zona waktu. Dan bomnya itu adanya di tidak lama dari sekarang. Tiga zona waktu itu adalah the past, the present, and the future. Kita hanya asik dengan the present hari ini dan ingin menjadikan kampus kita the world class university. Kita ingin menjadikan kampus kita kelas dunia, sementara yang kelas dunia ingin menjadi kelas boundaryless, tanpa batas. Dan mereka ingin menyebarkan semua melalui digital campus. Kita masih berada di world class, mereka sudah berada di digital class. Nah, jadi mengapa ini menjadi bom waktu? Karena mak lulusan ini akan bekerja di the future. Mau tidak mau, pemerintah dan perguruan tinggi harus meresponnya. Sekarang perguruan tinggi harus berubah. Dia harus menjadi sebuah perguruan tinggi yang memfasilitasi inovatif teknologi, inovatif thinking. Jadi bagaimana inovasi-inovasi itu terus kemudian bermunculan. Dalam dunia yang terdisrupsi, proses belajar mengajar pun mengalami perubahan. Dulu, tetap muka antara dosen dan mahasiswa adalah wajib. Sekarang, tidak harus begitu. Oleh karena itu, kita di pendidikan ini harus kemudian berubah juga. Berubah secara mendasar atau disruptif juga di dalam pendidikan. Nah, kalau dulu pendidikan itu face to face ya. Sekarang harus berubah. Dimanapun orang itu bisa ikut di dalam proses pendidikan. Katakanlah, di rumah. Mulai tahun 2013, pemerintah menggalakan sistem pembelajaran daring atau SPADA. Bekerja sama dengan 20-an universitas di seluruh Indonesia, SPADA menyediakan program studi yang bisa diikuti secara online. Yang ada program studi itu dari perguruan tinggi mengusulkan, membuka. Ada yang sistem kredit, T.E. Tong. Ada yang hanya peningkatan pengetahuan saja. Dia bisa ambil begitu. Universitas Bina Nusantara Jakarta adalah salah satu kampus yang menyelenggarakan SPADA. Programnya bernama BINUS Online Learning. Program ini memudahkan mereka yang ingin meraih gelar sarjana, namun tidak punya waktu datang ke kampus. Di BINUS Online sendiri, kita lebih mengendalkan video conference. Jadi itu yang bisa jadi salah satu pembeda kita dengan yang lain. Video conference itu kita bisa lakukan dari mana saja, walaupun dari luar kota atau luar negeri sekalipun. Dosennya pun tidak harus datang ke kampus dan bisa bertemu dengan mahasiswa di mana saja. Tidak hanya model kuliahnya yang berubah, jurusan yang disediakan pun harus berubah dan menjawab era disruptif. The past, the present, the future. Dosen-dosennya ini, kampus-kampusnya ini menggunakan ilmu the past, diajarkan hari ini, tapi lulusannya akan bekerja di hari esok, sedangkan wajah industri hari esok berbeda dengan hari ini. Ya, jangankan hari esok, hari ini saja sudah dibawa tuh hari esok ke hari ini. Maka ilmunya harus ilmu yang baru, ilmu yang mumpuni yang menjawab tantangan di bahasa hari esok. BINUS School of Computer Science Jakarta menjawab tantangan Renald Kasali tadi. Kampus ini membuka program studi bernama Mobile Application Technology atau MAD. BINUS khususnya sudah punya visi ke depan, bahwa suatu saat ke depan sana teknologi itu akan beralih ke mobile apps teknologi. Tentunya kita belajar mobile programming, itu intinya ya. Jadi kita ajarkan mereka sejak dari semesta satu, dari mulai introduction to mobile application, lalu mereka belajar mobile programming Android, iOS, dan teknologi yang lainnya yang sedang tren saat ini. Bagaimana membuat startup. Mendirikan jurusan baru tidak bisa sembarangan. Agar diterima pasar kerja, lulusan BINUS harus sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, yang notabene hampir semua berbasis digital. 60% itu mereka bekerja di perusahaan-perusahaan developer lokal dan luar negeri. Sisanya itu sekitar 30-40% itu membuka startup sendiri. UI image view-nya masih kayak persenipan yang ini kan ya. Andrew Abednego Gunawan contohnya. Mahasiswa ini memilih jurusan mobile application technology atau MAT. Dalam bidang ini aku cocok, ngerasa cocok banget sih. Apalagi aku emang suka update banget terbaru tentang smartphone, tentang komputer-komputer baru. Pokoknya teknologi aku suka banget deh. Kalau kita nggak ngerti tanyanya di pasangan lagi. Dengan memilih jurusan MAT, Andrew berharap Clark bisa bergabung dengan perusahaan besar. Mungkin aku lebih prefer untuk bergabung sama mereka atau join ke big company aja. Untuk membantu mengembangkan. Niwayan Bianca Aristania juga memilih jurusan MAT. Dari waktu SMP, itu tuh udah sering banget kayak kepo gitu ya bahasanya sekarang. Kepo gitu sama aplikasi ini. Banyak banget aku install banyak-banyak. Terus sampai pernah rusak HP itu sampai 4 kali. Mulanya dah kayak ingin tahu ini kalau buatnya gimana ya. Setelah lulus kuliah, wanita asal Bali ini bercita-cita mendirikan perusahaan rintisan atau startup sendiri. Jadi aku pengen jadi kayak programmer IOS atau nggak, apa sih namanya, mungkin user desainernya, US desainernya. Kompetensi lulusan perguruan tinggi harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang semakin disruptif. Kita konsepnya itu sekarang konsep sharing of resources. Jadi kita integrated laboratory. Sistemnya itu bisa diakses semua. Kemudian pendekatan new transdisciplinary approach. Tetapi kita bisa memberikan SDM yang solutif. Dia tidak saja kreatif thinking, tetapi dia menciptakan satu kerjaan. Pekerjaan. Dia bukan katakanlah mencari kerjaan, tapi bisa menciptakan pekerjaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.